Hai semua, apa kabar? Selamat datang di Mail Crime Story. Kasus kali ini terjadi di ibu kota Korea Selatan, Seoul, di pagi hari tanggal 24 September 2003. Bagi staf pengajar di Universitas Seoul, Prof. Lee Do-Soo berusia 74 tahun. Dia tidak datang untuk bekerja di pagi itu. Sementara ketidakhadirannya membingungkan rekan-rekan dan mahasiswanya. Tidak ada yang dilakukan mengenai hal itu dalam beberapa hari pertama. Tapi setelah beberapa hari berjalan, perasaan ingin tahu berubah menjadi khawatir. Tempat kerjanya tidak dapat menghubunginya. Banyak orang yang khawatir dengan keselamatan profesor itu. Pihak berwenang dipanggil untuk pemeriksaan kesejahteraan Lee Do-Soo. Sayangnya setelah polisi tiba di kediamannya, polisi menemukan pemandangan mengerikan. Polisi menemukan dua jasad, Lee Do-Soo dan istrinya Lee Yeon-Ouk, di dalam kediaman mereka. PKP sangat berantakan dan penuh kekerasan. Ahli forensik menyatakan, meskipun korban telah ditip lehernya, namun itu bukanlah penyebab kematiannya. Korban menderita luka benda tumpul di kepala dan bagian tubuh lainnya. Biasanya pembunuhan jarang terjadi pada orang usia lanjut. Kedua korban cukup disukai di masyarakat dan mereka tidak punya musuh. Motif pembunuhan sangat membingungkan. Lee Do-Soo adalah seorang profesor dan keluarganya relatif kaya. Tetapi dengan melihat semua barang berharga di kediamannya, jelas motif kejahatan itu bukan karena uang. Pembunuhnya bahkan meninggalkan sebuah kotak berisi perhiasan di kamar korban. Setelah penyelidikan lebih lanjut, petugas menyadari semua keluarga dan teman Lee Do-Soo memiliki alibi. Penyelidik menggali lebih dalam lagi. Petunjuk mengejutkan datang dua minggu kemudian. Pada tanggal 9 Oktober 2003, rumah keluarga lain di Seoul telah diserang. Dan ketika memasuki properti itu, polisi menemukan tiga jasad. Kang Yun-san, seorang wanita kaya berusia 85 tahun bersama menantu perempuannya yang berusia 60 tahun. Dan putranya yang cacat berusia 35 tahun. Mereka semua telah dibunuh. Diketahui, rumah ini didiami oleh ketiga orang yang runtan itu membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi penyerang mereka. Petugas menemukan jasad nenek di kamar mandi lantai bawah. Dan setelah menelusuri tangga berlumuran darah, petugas menemukan dua jasad lainnya. Ahli forensik mengamati semua korban menderita kematian yang kejam. Suami sang nenek yang pulang bekerja, menemukan istrinya, menantu dan cucunya meninggal. Perasaannya merasa hancur. Dia mengatakan kepada petugas, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang dapat melakukan ini pada keluarganya. Sayangnya tempat TKP yang kedua ini menjadi awal dari serangkaian serangan yang berpola. Satu minggu kemudian, adegan serupa berikutnya terungkap di daerah kota Seoul. Yu Jun-hi berusia 60 tahun ditemukan oleh putranya di sore hari. Dia hampir meninggal setelah dipukuli secara kejam dengan terlalu besar. Meskipun dia masih hidup ketika dia ditemukan putranya, sayangnya dia meninggal hanya 30 menit kemudian. Satu bulan kemudian, seorang laki-laki tua kaya lainnya ditemukan tewas di rumahnya. Kim Jong-suk berusia 87 tahun ditemukan meninggal bersama pengurus rumah tangganya, Bei Ji-hi, berusia 53 tahun. Keduanya dipukuli hingga tewas dengan palu. Menurut jejak darah di TKP, mereka dihabisi saat mereka tidur di tempat tidur mereka. Yang aneh kali ini bahwa rumah tersebut juga dibakar. Kemungkinan untuk menghancurkan bukti yang tertinggal. Ternyata pembunuh berhasil, petugas tidak berhasil menemukan petunjuk. Dan satu-satunya bukti yang tertinggal adalah beberapa jejak kaki berdarah. Menjadi jelas, siapapun pelakunya secara khusus menargetkan orang tua kaya di kota itu. Petugas mendapatkan lima korban pembunuhan dalam jangka waktu sesingkat itu. Sangat mengkhawatirkan polisi dan membuat masyarakat menjadi waspada. Tidak ada yang tahu kapan si pembunuh akan menyerang lagi. Tetapi pada awal tahun baru, pembunuh berantai Seoul itu tiba-tiba berhenti. Dan selama jangka waktu ini, petugas menemukan satu bukti penting yaitu rekaman kamera pengawas. Pada tahun 2003, kamera pengawas masih relatif jarang di Seoul. Namun, pemilik bisnis terdekat yang memasang kamera ini dan menemukan sesuatu yang penting pada malam pembunuhan. Kamera pengawas ini menangkap gambar seorang pria yang datang dari arah TKP pembunuhan. Hal ini menjadi penting bagi polisi ketika salah satu dari anggota keluarga korban yang terbunuh, mengklaim bahwa jaket itu milik korban. Keputusan polisi untuk merilis gambar itu ke masyarakat untuk menemukan si pembunuh. Polisi juga menawarkan hadiah 1 juta won untuk informasi yang mengarah kepada penangkapan si pembunuh yang setara dengan 37 ribu dolar Amerika Serikat. Meskipun berita ini menghentikan pembunuh itu untuk sementara waktu, dia akhirnya kembali dengan pergantian tahun baru itu tetapi targetnya adalah kebalikan dari korban sebelumnya. Membuat banyak orang percaya mungkin ada dua pembunuh berantai berbeda di kota Seoul. Pada bulan Februari 2004, alih-alih membunuh orang-orang lanjut usia di rumah mereka sendiri. Sekarang, wanita muda menghilang di seluruh kota. Satu bulan kemudian, pada bulan Maret 2004, salah satu mayat wanita ditemukan. Jasad Kwan Jin He berusia 23 tahun ditemukan di sepanjang jalan dekat Universitas Sogang. Yang membingungkan polisi adalah, jasad korban tidak utuh. Jasad itu dipisah-pisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sepertinya ada potongan-potongan daging kecil yang hilang. Jin He adalah wanita muda yang bekerja di distrik Seoul Strait Light dan sering terjadi pada pekerja PSK. Dia sering bekerja pada malam hari dengan resiko besar terhadap keselamatan seseorang. Tidak mengherankan ketika PSK menghilang, banyak wanita ini mengalami kesulitan keuangan dan dipaksa menjalani profesi ini karena alasan kebutuhan. Walaupun prostitusi ilegal di Seoul. Polisi korup sering menutup mata pada praktek ini. Polisi menerima suap dari banyak mucikari. Sayangnya, pembunuh berantai ini menyadari bahwa komunitas ini menjadi target utamanya. Perlahan, seiring berjalannya waktu, banyak orang di distrik Red Light mulai menyadari semakin banyak wanita hilang. Pada bulan Juli 2004, beberapa PSK dikonfirmasikan hilang. Lebih tepatnya, antara bulan April dan Juli 2004, sembilan wanita hilang dari area itu. Juga tercatat, mereka semua sepertinya hilang dalam semalam. Biasanya setelah mereka menerima pekerjaan. Sebagian besar pekerjaan ini melibatkan pekerjaan pendamping itu pergi ke lokasi yang telah diatur sebelumnya. Seperti rumah atau hotel yang biasanya lebih aman daripada pergi ke distrik Red Light. Pada akhirnya, ini adalah awal dari kejatuhan pembunuh berantai ini. Pada bulan Juli 2004, salah satu rumah bordil menerima permintaan untuk pendamping. Rumah bordil itu mempunyai pengalaman salah satu pendamping mereka menghilang beberapa minggu sebelumnya. Satu pendamping belum kembali. Mengingat hal itu, mereka sangat berhati-hati dengan wanita mereka. Saat itulah, mereka menyadari bahwa permintaan itu datang dari nomor telpon yang sama yang digunakan untuk memanggil wanita pendamping yang sudah hilang. Mucikari dan petugas polisi rahasia yang melakukan kontak satu sama lain yang bekerja sama untuk menangkap pembunuh berantai itu. Pada jam 2 pagi, tanggal 15 Juli 2004, menandai dimulai operasi penangkapan. Petugas belum mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka mengatur operasi tangkap tangan yang bekerja dengan informan dan salah satu wanita pendamping. Di dekat sebuah taman, polisi menunggu dan menjelang dini hari saat pelaku muncul dari kegelapan. Terlihat bahwa si pembunuh memang menyembunyikan sesuatu. Ketika dihadang petugas, pria itu tiba-tiba mengamuk. Bahkan, dia menolak penangkapannya dengan sangat keras. Sehingga butuh 5 petugas menundukannya. Anehnya, setelah dia dijatuhkan ke tanah, petugas menemukan laki-laki itu tersedak oleh sesuatu di mulutnya. Petugas segera menyadari laki-laki itu mengunyah brosur wanita pendamping itu dan sekarang pembunuh itu mencoba menelannya dalam upaya putus asa untuk menghancurkan bukti. Pembunuh itu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Pria itu diidentifikasikan sebagai Yu Yong Chul berusia 32 tahun yang dicatat oleh kepala polisi pada saat itu bahwa pembunuh itu adalah laki-laki yang mempunyai penampilan tampan dan jauh dari stereotip pembunuh berantai. Dalam undang-undang di Korea polisi hanya dapat menahan tersangka hingga 48 jam tanpa bukti dan polisi dipaksa melepaskan tersangka. Sehingga polisi harus menemukan bukti untuk menghubungkan dengan Yu Yong Chul dengan mudah. Dia terbukti memiliki temperamen yang agak kasar. Dengan informasi ini di tangan, interogator mau memanfaatkan hal ini sebagai keuntungan. Secara mengejutkan, Yu Yong Chul terbukti sombong dan bangga dengan dirinya sendiri dan bahkan mengatakan kepada polisi bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab dan polisi tidak memiliki kendali apapun. Tetapi salah satu dari polisi menamparnya di belakang kepala Yu Yong Chul yang bahkan semakin membuat marah Yu Yong Chul dalam interogasi salah satu petugas mengejeknya dengan mengatakan kamu tidak mungkin membunuh siapapun saya bisa mengatakan kamu tidak mampu melakukannya. Yong Chul melihat dari kursinya dan kemudian meminta selembar kertas. Dia mulai menggambar garis-garis di kertas itu sampai dia berhenti di garis ke-30. Kemudian dia mengatakan itu adalah beberapa orang yang sudah saya bunuh aku membunuh ke-4 orang tua itu juga. Pengakuan Yong Chul mengejutkan polisi polisi mengetahui Yong Chul membunuh para wanita pendamping tetapi polisi tidak mengira kalau Yong Chul juga membunuh orang tua itu juga. Yong Chul diminta membuktikan ucapannya dia dibawa sekitar 1 km jauhnya dari salah satu tempat kejadian pembunuhan dan polisi menanyakan rumah yang mana yang Yong Chul serang namun setelah gagal menunjukkan ke tempat yang benar beberapa petugas mulai merasa ragu terlebih lagi tidak ada apapun yang diceritakan oleh Yong Chul yang cocok dengan tempat kejadian sehingga banyak polisi percaya mungkin Yong Chul berbohong sementara polisi lain merasa skeptis baiklah mari saya beritahu sedikit rahasia bahwa Yong Chul benar-benar adalah pembunuh berantai sebenarnya hanya saja dia terlalu bodoh untuk mengingatnya jadi siapakah sebenarnya Yu Yong Chul dan apa penyebab dia membunuh 30 orang Yu Yong Chul pernah di penjara sebelumnya dengan 14 hukuman karena pelanggaran ringan dan tindakan kekerasan seperti pencurian identitas pencurian pelecehan dan bahkan pendistribusian gambar tidak senonoh anak-anak di bawah umur secara kolektif dia sudah dipenjara selama 9 tahun sekarang polisi berurusan dengan pria kejam yang menikmati permainan kekuasaan dan permainan sadis dia bahkan mempermainkan polisi dengan berpura-pura menderita epilepsi dan disinilah polisi membuat kesalahan mengerikan itu karena polisi melonggarkan pengekangan dan meninggalkan Yong Chul sendirian di ruang interogasi Yong Chul melarikan diri dari kantor polisi dan ini memalukan bagi kantor polisi yang membiarkan seorang pembunuh berantai melarikan diri dari penjara dan yang terburuk Yong Chul mungkin akan menyerang lagi polisi kembali ke distrik red light dan memberitahukan orang-orang yang sedang sendirian bahwa pembunuh berantai sedang dalam pelarian untungnya Yong Chul bebas tidak terlalu lama mungkin karena keberuntungan polisi mereka menemukan Yong Chul berjalan melintasi penyeberangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan setelah menjatuhkannya di tanah Yong Chul sekali lagi melakukan perlawanan sengit dalam 24 jam Yong Chul dapat ditangkap kali ini dia tampak agak bekerja sama dengan petugas masalahnya adalah dia tidak malu atas tindakannya bahkan Yong Chul bangga mengatakan kepada polisi bagaimana cara dia membunuh korbannya dia mengaku menghabisi korban-korban usia lanjut dengan memukul mereka dengan benda tumpul untuk membuktikannya kepada polisi Yong Chul benar-benar melakukan pembunuhan itu dia membuat peta untuk menggambarkan tata letak setiap rumah ini juga termasuk dimana lokasi jasad-jasad itu ditemukan dan berbagai barang penting lainnya Yong Chul mengklaim bahwa motif dibalik pembunuhan ini adalah bukanlah perampokan melainkan sekedar penghinaan kepada orang kaya dia mengaku tumbuh besar dalam kondisi miskin dia menghabiskan sebagian besar masa dewasanya dibalik penjara karena semua ini Yong Chul menjadi benci kepada mereka orang-orang kaya dia mengaku membunuh sembilan wanita pendamping dengan menelpon beberapa agen dia mengumpulkan brosur di distrik red light dan kemudian melihat berbagai iklan pribadi untuk menemukan korbannya Yong Chul akan bertemu mereka dan memanfaatkan layanan mereka membawa mereka ke apartemen Yong Chul dan setelah berhubungan dia membunuh mereka Yong Chul menggunakan kamar mandinya sebagai pintu ke neraka bagi korban-korbannya di kamar mandi itulah dia menyelinap berjalan di belakang wanita yang sedang membersihkan dirinya dan memukuli mereka hingga tewas Yong Chul tinggal di lantai tiga di kompleks apartemen Yong Chul menempatkan casat mereka di bak mandi sebelum melepaskan kepala mereka dari tubuhnya dengan sajam kemudian Yong Chul akan menggantung kepala itu di dinding setelah itu Yong Chul akan memisahkan casat itu menjadi bagian-bagian kecil sehingga muat di dalam kantong plastik kecil bahkan yang lebih jauh lagi Yong Chul membeli alat ronsennya sendiri untuk mempelajari tubuh itu ini dilakukan untuk mencari bagian tubuh yang diinginkan ini adalah ciri pembunuh berantai kuno karena sekarang orang hanya menggunakan google setelah itu Yong Chul mengantarkan jasad itu ke pedesaan mendaki jalan setapak ke gunung dan mengubur jasad mereka di kuburan dangkal semua korban terbaring kurang dari satu meter terpisah satu sama lain di kedalaman 50 cm sebagai bukti Yong Chul dengan senang hati membawa pihak berwenang ke lokasi makam dimana kesembilan jasad ditemukan ditandai dengan sampah yang digunakan sebagai batu nisan Yong Chul juga menceritakan meskipun kebenciannya kepada orang kaya adalah motif awalnya yang berubah seiring waktu pada tahun 2003 Yong Chul menemukan pacarnya sebenarnya adalah wanita pendamping ketika pacarnya menolak bertemu pria lain Yong Chul menganggapnya sebagai pengkhianatan pacar Yong Chul juga mengetahui catatan kriminal Yong Chul sebelumnya dan setelah mengetahui betapa monster Yong Chul sebenarnya wanita itu segera memutuskan hubungan dengan Yong Chul hal ini membuat Yong Chul memiliki kebencian yang mendalam terhadap wanita terutama wanita pendamping akibatnya membuatnya marah yang membuatnya melakukan pembunuhan Yong Chul pernah menikah sebelumnya pada tahun 1992 dan dia memiliki seorang putra pernikahan ini berantakan tidak lama setelah kelahiran anak mereka dan membuat Yong Chul melajang di sisa hidupnya Yong Chul mengaku dia adalah laki-laki biasa selama siang hari namun ketika malam tiba kecenderungannya yang gelap dan penuh kekerasan akan muncul keluar Yong Chul mengaku dia telah memakan beberapa korbannya paling banyak hati mereka itulah sebabnya beberapa bagian tubuh korban hilang kasus ini benar-benar menghantui negara Korea selatan dan Yong Chul menjadi pembunuh berantai paling produktif hingga saat ini selama persidangan Yong Chul diperiksa oleh psikolog dan dia tidak dianggap mengalami gangguan mental Yong Chul bertanggung jawab atas tindakannya yang tidak bermoral dikenali dari cara Yong Chul menyembunyikan jasad dan menghindari hukuman psikolog itu menyatakan Yong Chul menunjukkan tanda-tanda gangguan kepribadian antisosial pada tanggal 13 Desember 2004 Yong Chul dinyatakan bersalah atas 20 tuduhan pembunuhan dia dijatuhi hukuman mati Yong Chul ditahan di pusat penahanan Seoul dengan keamanan maksimum selama 2 dekade terakhir hingga hari ini dia menunggu takdir terakhirnya hukuman mati walaupun diperbolehkan di Korea selatan tapi tidak pernah dilaksanakan sejak tahun 1997 walaupun Yong Chul mengaku sudah membunuh 30 orang hanya 20 orang yang dapat dijamin kebenarannya sampai disini dulu guys ceritanya ambil pelajaran baik dari setiap kasus dan buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan jangan diingat lagi guys selalu berhati-hati kapanpun dan dimanapun juga karena kita tidak tahu seperti apa orang yang baru kita hadapi saat itu berikan subscribe-nya terima kasih atas subscribe-nya guys berikan juga like tekan loncengnya untuk cerita yang lain